Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Karena memang kan Ibu kan dari koma, dari ruang ICU, jadi memang up and down terus. Cuman kondisi terakhir Alhamdulillah udah membaik. Cuman terakhir sih, karena ada penyakit salah satu yang kambuh, jadi mulai panik lagi, jadi mulai turun lagi. Mohon doanya ya, pemirsa semua ya. Dan kenapa kita belum kesana? Karena yang pertama, visa kita nggak lolos, ditolak, karena kan lagi perdi haji. Jadi memang itu yang sangat kita sedihkan karena visa belum diperima. Cuman kita masih berusaha gimana caranya untuk bisa menembus si visa itu supaya kita bisa berlangkat. Sampai sekarang masih diusahain. Jadi kabarnya mama sempat agak berhenti jantungnya? Iya, kemarin sempat berhenti bernafas, kalau nggak salah informasi dari sana selama lima menit. Jadi sempat di LNJP gitu. Jadi sempat tulang dadanya tuh sempat retak. Eh, bahas yang lain mulai nggak sih, aku sedih. Bahas yang lain ya, ulang tahun di Dalong bagus banget acaranya. Iya, tapi ulang tahunnya juga rame banget. Tapi kan di Tanah Suci tuh. Tadi kita bawain keadaan mainan, dan mainannya ada beberapa. Terus di dalam juga tadi kita ketemu banyak lah temen-temennya. Itu, temen-temennya Gala juga rame. Jis, itu kan di Tanah Suci ya, dalam arti. Nanti kita mau nyusul ke sana juga. Iya, nyusul ke sana kapan? Aku kanan, aku jaga muntah aku. Hari ini tadi foto sama Moana mungkin lagi di kayak tempat pembuangan. Oh iya, kemarin tuh foto di tempat kayak tempat pembuangan alat-alat dan barang-barang gitu sih. Cuma kalau dari sana informasi katanya tempat TPU, tempat pembuangan akhir gitu. Apa ngajarin Moana untuk bersyukur kepada sesama? Baya, disana kan juga tempatnya ga terlalu kotor dan bersih juga. Maaf ya pak, kita tutupin jalan lho. Tempatnya juga ga gitu kotor sih, jadi aman-aman aja kalo aku ajak Moana ke sana. Seberapa penting sih, Pak Moana pengertian hal-hal yang seperti itu gitu? Sangat penting ya, jadi, kalah gue dengan polisi kita. Polisi kita ini Moana biar bisa tetap bersyukur. Jadi kita tetap bawa kemana pun mau liat ya, posisinya lebih di atas di kita atau di bawah di kita. Jadi kita tetap mengajarkan anak itu bersyukur. Sebenernya kalo dikanya udah ngerti atau belum, ya sebenernya emang belum. Cuman kan aku menelakkan sistem kebiasaannya. Jadi dari terbiasa mungkin nanti di suatu saat nanti dia juga mulai akan tergesa dengan menjalankan hari-hari yang begitu. Jadi supaya dia tau bahwa hidup itu ga selamanya enak, ga selamanya AC, ga selamanya gedung mewah itu ga gitu. Dia harus merasakan terpanas juga. Jadi kalo terbiasa panas ya, tapi panas banget ya. Rehasi dari Moana sendiri ketika dikasihnya. Emang cek-cek aja dia juga kemarin udah mulai jalan kaki, udah mulai panggil-panggil temannya, panggil ayam, panggil kambing, gitu-gitu. Jadi emang dia anaknya juga udah sesuai. Jadi saya berbagi kemarin juga siapa Moana sempet interaksi dengan harimau di day game. Iya. Kemarin sempet ke rumahnya juga kan? Iya, kemarin Moana main sama harimau, sama baby-baby tiger, sama yang tiger gede juga sama Ceylan. Dan responnya lucu-lucuan aja sih. Karena kita juga ga, kalo aku pribadi, karena aku percaya sama Alshad kan pawangnya. Disana juga ada beberapa lapis orang-orang yang memang ngejaga. Jadi kita ga yang terlalu worry banget kalo dibilang, oh ga sayang anak gini-gini. Gak juga, kita kan liat kondisi juga. Gak mungkin kita buat itu sembarangan, pasti semua ada pawangnya. Alshad kan juga ada tim-timnya untuk menjagai. Karena kita juga liat sebelumnya ada beberapa bayi juga yang kesana, jadi menurut kita, oh yaudah aman ini. Di tempat pemulung berbagi atau apa? Mungkin salah satu dari kain cus ga sih biar Moana ga takut kedepannya? Gis, tolong dong. Mas, satu pertanyaan lagi ya. Terus, terus? Gimana? Kemarin kan memperkenalkan Moana dengan Karim Mohr, salah satunya itu ga sih biar Moana tidak takut kedepannya dengan hewan-hewan buas? Iya sih, karena kan kayak orang tuanya ya, kita kemana-mana ketemu dengan banyak lingkungan, jadi supaya dia terbiasa aja. Kalo di TPU kemarin berbagi, itu seperti apa sih? Semuanya terima kasih ya. Semuanya terima kasih ya. Kemarin kita bagi-bagi makanan gratis, mudah-mudahan kita masih bisa terus berbagi dengan orang sekitar Ami. Makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Makasih banyak ya.